Halo Halo selamat pagi semuanya kembali lagi bersama gua di X-Tries gaming kira-kira udah lama ya kita tidak berjumpa lagi Oke sekarang gua mau bahas Skylender Ring of Hero yang kebetulan gua mainin ya di sini gua bakal kasih tahu seperti ini banyak banget orang yang re-roll-re-roll akun menggunakan premium Oke gua kasih tahu caranya kalau mau re-roll Bang re-roll apa sih yang bagus ya sebenarnya semua hero bagus menurut gue untuk yang legend ya nah lu lihat dulu di koleksian lu mau main hero tipe apa kalau misalnya di live di sini kebanyakan adalah tipe Hai poison Hai Nah kalau lu kalau mau main tipe poison setidaknya lu punya tiga hero tersebut contohnya boom belum atau ambush nah sisanya lu bisa menggunakan sticky bomb atau menggunakan steel elf yang ada ke skill poison nya ataupun lu bisa menggunakan taflak Nah kalau lu mau main misalnya mau main tipe apa nih akurasi down atau evasion down tight pull menurut gua enggak enggak ini tapi lu fokus ke hero poison atau api dulu api itu ada explosion karena explosion itu bagus menurut gua ya kalau lu mau ngambil ember Hai setidaknya lu ada small smaller dash kenapa karena leader pasifnya itu akan memberikan 20% eh eh petek untuk element fire menurut gua bagus kalau misalnya apalagi kalau ada speed fire skillnya bisa eh explosion nya bisa langsung nudak nah ini bagus semua nih kalau emang nggak ada bisa menggunakan firewolf atau menggunakan blast John yang dimana bisa explosion juga disini juga kabum juga bagus Hai dan juga yang paling bagus Hai dan juga yang paling bagus menurutku sih ignitor ya dia bisa ah difendown atau evasion down oke gue balik lagi nah sebenarnya kalau ditanya summon ya lu bisa usahakan bisa summon eh premium summon dua kali biasanya lu bakal dapet tiket di inbox Hai tiketnya lu klaim Hai tiketnya lu klaim Hai tiketnya lu klaim setelah lu klaim tiket Hai lu ke best deal di sini nanti semuanya lu bakal dapet kurang lebih 200 200 diamond nah nanti di inbox itu lu lu di awal lu bakal dapet 300 diamond Hai 300 diamond dimana nih disini ya hai 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 itu bakal dapet 300 diamond nah dapat 300 diamond tersebut abis itu lu bakal bakal bisa Hai summon dua kali di premium sekali summon lu menggunakan premium summen yang ini kartu habis itu bisa menggunakan premium summen yang diamond nah lu cari hero yang mau lu mainin setelah udah lu cari nanti dipik sammen yang menggunakan 500 diamond itu lu bakal cari kembarannya nah kenapa lu cari kembaran karena dengan adanya kembaran atau super boss lu eh ibaratnya basic statusnya ini bakal naik gitu loh contoh ya gua bakal sammen sekali hai 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 sini gua skip Hai ini dapet fire smaller Oke mantep Hai ini yang kita butuhkan hai 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 nah super boss di lalu bisa lihat nih Max skill level naik semua hai 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 yang tadinya Max skill level 6 bisa persatu yang tadi attack-nya berapa 6 naik 65 jadi 314 untuk defense-nya juga sama jadi untuk super boss itu bisa menaikkan basic status kalian nah Hai sesunan tim apa sih yang ramah lingkungan Hai ramah lingkungan itu dalam arti untuk memudahkan melanjutkan story nah gua saranin legendari hero kalau lu satu aja aja jangan banyak-banyak terus Heroic satu kalau bisa rara semua kalau emang yang nggak ada rare lu gunakan yang Hai premium pun nggak papa contoh ya kalau gua mau tim formation disini gua bakal Hai remove dulu Hai remove dulu Hai nah disini gua mau main yang api tapi kalau ini kan bufnya cuma 10% Hai attack up jelek daripada 10% mendingan menggunakan smolder desk nah Hai fire element Oke setelah selesai Hai satu atek dua atek Hai nah terus lu menggunak cari yang Hai defender Hai defender mau nggak mau ya si ini Hai eruptor karena satu defender itu mempengaruhi banget ya Hai kalau nggak mau main speed Hai eh si ini dulu dulu lu bisa menggunakan si kabum Hai atau si ini apa siapa namanya lupa gua Hai Blast John lu bisa mainin dia dulu Hai kalau lu nggak ada Blast John lu bisa menggunakan ini siapa lupa gua Ignitor Hai nah Hai nah kalau mau susunan yang lebih enaknya ya lu hero nya dua attacker satu defender satu Hai eh healer Hai nah healernya nanti kalau ini dapetnya lebih bagus ya sih ini apa collection Hai siapa ini flashwing nanti juga kita bakal dapet di captor captor kedepannya ini menurut gua sih support yang paling teroke dan tergege ya menurut gua ya Hai untuk ah di awal dan juga di mid game tapi kalau udah di let gua nggak tahu ya karena gua belum nyampe let baru di mid tapi overall it's Oke mungkin seperti itu kalau sekarang lu misalnya rio 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 tapi nyari premium tapi fokusnya ke Hai ah ini hero collection yang dark ama light lu bisa dapat yang ini tapi yang menjadi pertanyaannya gimana caranya lu super boss super bossnya itu kuncinya itu bakal sulit loh Hai kalau emangnya lu menggunakan tipe biasa biasa hero biasa itu kuncinya ada tapi kalau emangnya lu menggunakan ini apa fokus ke light and dark lu mesti mendapatkan kembarannya sulit harus berkali-kali itulah menurut gua light and dark menurut gua nggak perlu dulu nanti juga lumayan terke depannya lu sumun 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 juga ntar dapat gitu loh toh nanti juga di event ini kan kita bakal dikasih banyak banget ini hero dan juga banyak banget ini apa eh eh kayak login event tuh banyak bisa sampai 120 lu bisa dapetin tuh lu bisa dapetin tuh disini lu bakal dapet banyak it's ok ya kan lu tinggal sumun sumun aja nggak sulit daripada lu fokus di awal tau-taunya ketika udah mid game eh lu ini apa bakal nyesel oh iya kenapa ya gua iniin light and dark ya soalnya gua akun utama gua gua juga ada light and untuk flight ya tapi ujung-ujungnya nggak kepake gitu loh menurut gua fokusin legendari 1 eh setidaknya heroik 1 sama rara mungkin seperti itu aja ya saran dari gua ya kalau emangnya lu ada pertanyaan dan kendala ya lu bisa like subscribe and comment di bawah ya oke semuanya nanti gua akan membuat tutorial yang lain lagi oke enjoy dan selamat bermain